Ngaku kaya tapi tidak pernah kelihatan ngantor netizen bandingkan Reno Barak dengan RD Dennis Karista. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Selain sebagai suami Sarini, Reno Barak juga dikenal sebagai pengusaha yang sukses sejak usia muda. Karena itulah Reno Barak dikenal dengan gaya hidupnya yang glamor. Bersama istrinya Sarini, ia kerap terlihat hidup dalam kemewahan. Hal itu mudah dilihat melalui unggahan sejumlah foto dan video di akun media sosial Reno Barak dan Sarini. Keduanya, terlihat mengenakan pakaian mahal, makan di restoran mewah hingga melancong ke berbagai negara. Namun dalam kesehariannya, Reno tidak seperti Sarini yang dikenal sebagai selebriti dan penyanyi terkenal Indonesia. Jika Sarini mudah diamati kegiatan keartisannya, tidak begitu dengan Reno yang tidak terlalu terlihat kegiatan usahanya. Hal ini lantas membuat penasaran netizen di mana dan seperti apa kantor dari Reno Barak. Pertanyaan itu salah satunya diungkap melalui unggahan akun Instagram at lambe underscore danu underscore official 99. Beberapa waktu lalu, akun Instagram itu mengunggah sebuah video Reno Barak yang tengah mengucapkan selamat hari jadi kepada salah satu media yaitu medkom.id. Dalam video juga tertulis kalau Reno menjabat sebagai komisaris utama di media tersebut. Meski begitu, hal itu tidak menghilangkan rasa penasaran para netizen. Tono, panggilan netizen untuk Reno Barak. Kantornya mana ya? Perasaan cuma cuap-cuap mulu. Tulis akun tersebut dalam unggahannya seperti dikutip hobs.id. Akun tersebut lantas membandingkan Reno dengan sosok pengusaha berinisial RD yang disebut-sebut pernah berselingkuh dengan selgram Dennis Karista. Ada pun RD yang dimaksud, diduga Regidato yang merupakan suami dari Presiden Terkawakan Indonesia, Ayu Dewi. Si RD punya kantor, Ayu Dewi suka main ke kantornya. Sambung akun tersebut, unggahan itu lalu mendapatkan respon dari sejumlah netizen yang hampir beberapa di antaranya mereka juga memiliki pertanyaan yang sama. Beragam tanggapan muncul, namun ada juga netizen yang mencoba untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Iya ya, si wife kok nggak pernah pamer kantor khas benbarung, nggih? Tulis salah satu netizen. Yang kaya mah bapaknya, kalau RB yang katanya entrepreneur tapi nggak ada satupun perusahaan yang dibangun dari nol, cuma pinjem nama di perusahaan bokapnya. Sambung netizen lainnya. Jangan sepelekan Pak RB Min, lu nggak tahu aja kalau dia punya 100 stasiun TV, bahkan stasiun luar angkasa. Jangan main-main dengan keluarga beliau ya, Sinder salah satu netizen. Akhirnya terbongkar kisah lama Luna Maya Labraksarini begini kronologinya. Akhirnya terbongkar kisah lama kronologi Luna Maya Labraksarini di kamar ganti. Luna Maya ternyata tidak terima mantan kekasihnya Rindu Barak direbut teman sendiri, Sarini. Demi menunjukkan rasa kecewanya, Luna Maya mendatangi langsung Sarini duduang ganti di sebuah stasiun televisi. Merasakan hubungan yang kandas, kemudian melihat mantan menikah dengan sahabat sendiri adalah kenyataan pahit yang harus dijalani, Luna Maya. Sudah lima tahun menjalin hubungan spesial dengan Rindu Barak sang mantan, justru memilih Sarini sebagai pelabuhan terakhirnya. Ternyata Luna Maya merasa sakit hati, bahkan ia nekat menemui langsung Sarini untuk menanyakan hubungannya dengan Rindu Barak. Namun setelah menerima kenyataan, kini artis yang jadi penggemar berat BTS bersyukur telah melepaskan Rindu Barak dari hidupnya. Meskipun Sarini dan Rindu Barak telah menikah, namun Luna Maya seakan tidak henti dikaitkan dengan keduanya. Apalagi keputusan menikah dengan Rindu dan Sarini cukup cepat. Lantaran ia baru saja putus dengan Luna Maya. Saat itu istilah teman-teman lagi hit juga cukup ramai dibicarakan setelah Luna Maya mengunggahnya di media sosial. Diduga kalimat tersebut ditunjukkan kepada Sarini. Akhirnya adik Sarini, Aisyarani, membongkar hubungan ketiganya dalam acara potong yang tayang beberapa waktu lalu. Lantaran ia baru saja putus dengan Luna Maya. Saat itu istilah teman-teman lagi hit juga cukup ramai dibicarakan setelah Luna Maya mengunggahnya di media sosial. Diduga kalimat tersebut ditunjukkannya kepada Sarini. Akhirnya adik Sarini, Aisyarani, membongkar hubungan ketiganya dalam acara potong yang tayang beberapa waktu lalu. Aisyarani mengatakan Luna Maya pernah mendatangi kakaknya. Luna Maya menanyakan kedekatan Sarini dan Rindu Barak. Tanggal 10 Oktober, saya itu sama mantannya Rindu sama Luna satu acara bang. Di stasiun tetangga ulang tahun dia, Sarini mau isi acara. Dia whatsapp saya, kalian dimana? Saya ke ruang kalian ya. Oh oke dong, gak ada masalah karena siapapun bisa ke ruangan kita. Terang Aisyarani, ada tim saya. Tim saya disuruh keluar, dia bilang dia mau ngobrol sama saya, sama Sarini. Dia langsung directly bicara, kamu sama Rindu ya. Mumpung Rindu selalu whatsapp Sarini, pungkas Aisyarani. Mumpung Rindu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!